Terima kasih. Ya ampun, gimana sih, Sayang? Aku udah bilang jauh-jauh hari, kalau hari ini aku pake batik. Ya, tapi kan hari batik itu bukan berarti kamu harus pake baju batik. Kamu bisa pake baju kamu yang lain, kan? Iya, tapi peraturan di kantor mengharuskan semua karyonnya pake batik. Kalau aku gak pake batik, ntar gitu gorbos gimana? Aduh, Sayang, kamu tuh masih bisa alasan yang lain, loh. Aku udah telat sekarang. Aku harus berangkat, ya. Eh, eh, tuh. Apa lagi sih? Aku nyesel ngejadian kamu kerja. Kamu sekarang lebih mendingin pekerjaan kamu, Pak. Sekarang apa jadinya? Semua urusan aku terbengkalai, kan? Tapi ya sekarang aku kerja kayak gini buat siapa? Buat kita juga, kan? Sekarang kalau cuma ngandelin gaji kamu aja, mana cukup buat semuanya. Tapi kamu tuh istri aku, Pak. Udah kewajiban kamu untuk ngelainin suami. Oke, kalau itu sekarang masalahnya, besok aku bakalan cari pembantu buat ngurusin kamu. Fah, yang aku butuh tuh perhatian kamu, Fah. Bukan pembantu. Ya Allah, kenapa kamu udah lama gak pernah nyemuk ibu, nak? Ibu kangen sama kamu. Hei! Ya Allah, bu. Bu pagi-pagi gini udah ngelamun. Yaudah. Cepetan, keluarin duitnya. Belum ada duitnya, Bang. Dagangan ibu kan belum laku semuanya. Hei! Banyak alasan, lu ya? Hei! Kami kagak mau tahu barang dagangan lu laku atau tidak laku. Yang kami tahu, kami cabut dari sini. Bawa duit. Paham lu? Iya. Tapi duitnya belum ada, Bang. Ah! Beri, Bu. Lu ambil dompetnya. Beres, Bu. Nah, ini dia. Jangan, jangan, Bang. Jangan, jangan, Bang. Eh, dijam. Ah! Hah? Hah? Wah? Kok cuma segini 2 ribu? Eh, dijam, Lu. Eh, eh, sisanya mana? Weh! Kan tadi saya udah bilang, Bang. Emang belum ada duitnya, Bang. Udah, Bang. Kita berakhir aja barangnya. Kita ambil dagangannya. Jangan, jangan, jangan. Jangan laksan, Lu. Eh, Bang. Jangan, Bang. Ayolah, ayolah. Yaudah. Ya Allah. Sampai kapan asik, aku akan seperti ini terus? Sekian dulu meeting kita. Semoga meeting kita hari ini bisa membuat kalian tambah semat untuk bekerja dan menjadi bahan evaluasi. Silahkan kalian kembali ke ruangan kalian dan selamat bekerja. Andri, Tunggu sebentar. Yuk. Saya mau bicara dengan kamu. Kamu tahu, saya paling tidak suka dengan karyawan yang tidak disiplin. Saya juga melihat kinerja kamu turun sekali. Seperti hari ini, kamu tidak pakai batik seperti karyawan lain. Dan saya dapat kabar, kamu sering datang terlambat. Saya tidak mau kamu menjadi contoh buruk buat karyawan lain. Iya, Pak. Saya minta maaf sebelumnya, Pak. Dan saya janji tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Baik. Kali ini saya beri maaf. Tapi kalau kamu berbuat lagi, saya tidak segan-segan memecat kamu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Silahkan. Sayang. Banyak banget belanjaannya. Kalau aku lihat-lihat, akhirnya kamu boros banget. Kamu itu kenapa sih? Kayaknya tidak sedang banget melihat aku happy seperti ini. Ya, aku tidak mau saja kamu hambur-hamburkan uang untuk kalian yang tidak penting seperti ini. Kan lebih baik kamu tabung. Cepat tahu kamu butuh nanti. Tapi buat aku itu semua penting. Karena teman-teman aku, relasi kerja aku semuanya, mereka pakai barang-barang seperti itu. Kamu harus sadar. Kita itu bukan orang kaya. Cukup. Harusnya kamu yang introspeksi diri. Emang dengan gaji kamu yang pas-pasan, kamu bisa bikin aku bahagia? Enggak, kan? Dan rumah ini lagi. Ini rumah juga bukan hasil keringat kamu sendiri. Tapi warisan dari orang tua kamu. Kamu jinyalain aku sih? Ya, karena memang kamu yang salah, bukan aku yang salah. Coba kalau kau bisa mencubik semua kebutuhan hidup aku, aku tidak akan capek-capek kerja seperti ini. Tidak, 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 Tidak. Eva. 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 Ibu. Ya Allah. Aduh, Ibu. Ibu, kenapa sih Ibu kesini? Alhamdulillah kamu sehat, Mak. Ibu udah khawatir sekali kamu kenapa-napa. Kamu kan udah lama sekali nganengok Ibu. Ibu, mana Ibu sekarang pulang deh. Aku tuh buru-buru harus ke kantor. Nanti regu aku jadi mahal lagi gara-gara kelamaan ngomong sama Ibu. Udah, sana Ibu pulang. Udah, pulang. Udah, pulang. Astagfirullahaladzim. Sesibuk itukah kamu, nak? Sampai kamu gak punya waktu sedikitpun untuk ibumu. Ya Allah. Ibu. Ibu, apa kabar, Bu? Nah, Andre. Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah. Masuk Ibu. Gak usah, Ibu. Tadi udah ketemu Eva. Udah sibuk sekali ya. Kamu kan juga mau berangkat kantor. Nanti kamu terlambat. Enggak, Bu. Tenang aja nanti aku izin sama kantor. Nanti datangnya telat. Bisa kan? Ayo masuk dulu, Bu. Gak usah. Ibu yang datangnya waktunya gak tepat. Keren kali Ibu mampir lagi ya. Maafin aku sama Eva, Ibu. Nanti aku ajak Eva untuk mampir rumah Ibu. Ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jati, Ibu. Apa-apaan sih kamu? Kamu kenapa sih? Hah? Apa? Apaan sih kamu? Aku salah apa sih sama kamu? Sampai kamu nolak aku? Aku takut hamil. Kita nikah untuk dapet keturunan kan? Ya tapi kalau kita punya anak sekarang, itu bakalan menghambat karir aku. Dan aku gak mau itu semua. Bro. Aku nikah sama kamu. Itu karena aku pengen punya keturunan sama kamu. Tapi maaf Mas. Aku gak bisa. Eh sayang. Pagi sayang. Pagi. Ini buat kamu. Makasih. Sayang. Ini kan hari Sabtu. Kita ke rumah Ibu yuk. Oh kalau hari aku gak bisa, aku mau ke acara ulang tahun temen aku. Yaudah kalau gitu, habis acara temen kamu aja. Kita sorain ke rumah ibu. Gimana? Kalau habis acara, aku pasti capek. Kapan-kapan aja deh ke tempat ibunya ya. Yang. Kamu bisa punya waktu buat temen-temen kamu. Masa sebentar aja buat ibu gak punya sih? Kan kasian ibu. Dia pasti udah kangen sama kamu. Mas. Kamu kalau mau ketemu sama ibu, kamu aja sendiri sana jalan. Kamu ribet banget semua. Eva udah bener-bener berubah. Sejak kerja dan bergaul dengan teman barunya, dia udah gak peduli lagi dengan aku dan ibu. Malang! Wita! Ibu. Ibu. Saya mohon Wita. Tolong kasih waktu saya seminggu lagi. Kamu minta waktu, minta waktu terus. Tapi bayang kakak! Ibu. 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 Tolong Wita. Jangan usir saya, Wita. Kalau saya usir, kamu tinggal di mana? Kamu kan bisa numpang rumah si Eva. Saya gak jadi beban. Saya gak jadi beban dia. Itu bukan urusan saya. Dengar baik-baik ya. Kalau ada lima orang seperti kamu, bisa rugi saya! Enak para! Wita! 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 Apaan, sih kamu. Bu. Andre! Bu! Ibu, kenapa bu? Ibu udah mengusir dari kontrak kan karena Ibu gak bisa bayar. Ya Allah, Bu. Kenapa Ibu gak bilang sih sama kami, Bu? Kan kami bisa bantu, Bu. Ibu gak mau ngerabutin kali ya? Udah kewajiban seorang anak membantu orang pelan ya, Bu. Ya, dah, Bu. Kalau gitu, Ibu tinggal sama kami ya. Eh, ngapain sih Mas Sandra ngajakin Ibu kesini? Ya, Mas Ayat. Mulai sekarang, Ibu tinggal sama kita ya. Apa? Ibu tinggal di sini? Iya. Ibu diusir dari kontrak kan ya. Kalau bukan tinggal sama kita masih apa lagi? Gak apa ya? Ya udah. Yaudah, masuk Ibu. Biar aku yang nantar Ibu. Masuk ke kamarnya. Ya, Pak. Nah, gudang ini bisa Ibu bersihkan. Terus, itu Ibu rapiin deh semuanya. Pak, kamu suruh Ibu tidur di sini. Kamu gak salah, Pak. Terus, Ibu mau ditaruh ke kamar mana lagi, Mas? Kita kan gak punya kamar lain. Kita kan punya kamar tamu. Itu bisa dipakai, ya? Loh, terus? Nanti kalau ada tamu aku atau tamu kamu datang gimana? Ya, itu urusan ntar deh. Pokoknya aku gak setuju kalau Ibu tidur di sini. Sudah, sudah, sudah. Ibu gak apa-apa kok. Nanti Ibu, nanti Ibu bisa bereskan. Ibu bersihkan. Hmm, gudang ini juga bisa jadi kamar. Enggak, Bu. Udah deh, gak usah diperpanjang deh masalah ini. Ibu aja gak masalah kok. Ya kan, Bu? Udah, ayo. Gak usah memperpanjang masalah ini. Ayu. Apa kamu tuh gak keterlaluan ya? Masa si Ibu suruh tidur di gudang? Mas, masih bagus aku kasih izinnya untuk tinggal di rumah ini. Daripada dia di luar sana? Jadi gelandangan? Pilih mana? Ya biar bagaimanapun, dia itu bukan dong kamu, Fa. Harusnya kamu memperlakukan dia dengan baik. Aduh maaf, Mas. Kamu tuh gak ketawa apa-apa tentang Ibu. Sejak aku kecil, dia tuh gak pernah memperlakukan aku dengan baik. Aku suruh jualan di pasar, suruh bantuin dia gini lah, itulah. Sekarang, kalau aku memperlakukan dia kayak gitu, wajar dong? Ya mungkin aja waktu itu ibu kamu gak ada pilihan, Fa. Dia cuma ngandelin kami. Udah atas rakam, Ah. Harus lepat. Untuk. Apa ya? Cuman kau masak? Ini telurnya. Ini semua ibu yang masak? Iya. Jadi kita gak perlu lepat-lepat lagi cari pembantu. Kan udah ada ibu yang ngurusin semua keperluan rumah tangga kita. Fa! Yaudah. Di cicipin ya. Ya. Aku harus pergi matiin dulu. Eva. Kamu kan, kamu kan belum sarapan. Selara makan aku udah ilang, ibu. Oh iya. Ibu jangan lupa ya. Cuciin semua pakaian kotor yang ada di belakang. Cucian kotor ada lumpuk. Eva! Seberapa nasinya nak Andre? Enggak usah ibu. Ya rambut sendiri aja. Ibu istirahat aja ya. Iya. Eva, beliau ini pemilik garmen terbesar di Indonesia. Jika beliau setuju dengan proposal yang kita ajukan, rencana beliau akan menanamkan modal di perusahaan kita. Dan ini Eva, salah satu karyawan andalan saya. Halo. Saya Eva. Pak? Pak Surya? Maaf. Nama saya Surya. Silahkan, silahkan. Pak, kami adalah proposal dari perusahaan kita. Oke, oke. Oke, oke. Udah, pulang saya. Oke, panjang dulu. Nih, mau minum dulu. Tadi aku seharian tuh nemenin bos aku. Ketemu sama kelahiran banyak dia. Aku capek banget. Oh ya? Bu? Eva. Ibu minta maaf. Kemeja kamu kena untu. Astaga. Astaga. Ibu! I... Ibu tadi udah mencoba untuk cuci lagi sih. Tapi Noranya tetap gak bisa hilang. Ibu tuh sebenernya bisa kerja gak sih? Nyusik kayak gini aja gak becus! Pak! Maafin ibu ya, Pak. Maaf, minta maaf. Ibu gak perlu minta maaf. Pak, udah, Pak. Apa-apaan sih kamu? Lagian ibu tuh gak sengaja, Pak. Kamu juga? Ngapain kamu belain ibu? Lagian ini masalah kecil. Kamu ngapain semarin dibuka gitu? Kamu bilang kayak gini hal kecil? Emangnya kamu sendiri bisa beliin aku barang-barang mahal? Enggak kan? Kamu tuh bisa cuman beliin aku barang-barang. Murah tau gak? Murahan semuanya. Eva. Jaga mulut kamu. Hargain suami kamu. Haduh ibu! Antrik kalian berdua tuh sama aja tau gak? Bisa dia cuman bikin kepala di momen cap! Harga. Andre. Gara-gara ibu. Kalian berdua jadi berantem. Maafin ibu ya? Enggak, ibu. Ini bukan salah ibu. Gimana? Kamu suka dengan bunga yang saya kasih kemaren? Emm.... Suka banget, Pak. Makasih ya. Tapi bagaimana dengan proposal yang saya ajuin ke bapak? Bapak, sorry. Sebetulnya saya kurang tertarik dengan proposal yang kalian ajukan. Sejujurnya, saya lebih tertarik dengan kamu. Begini, saya akan kasih kamu. Pukusan kamu udah itu berapa pun yang kalian minta. Tapi dengan satu cara, kamu mau menjadi teman dekat saya. Tapi, Pak, saya kan... Iya, iya. Saya tahu kalau kamu itu udah punya suami. Saya juga udah punya istri, kok. Tapi asalkan kita bisa bermain aman, saya rasa itu bukan kalangan, kok, buat kita berdua. Asalkan kamu juga terus bisa menyenangkan hati saya. Apa pun yang kamu minta, saya akan kasihkan. Gimana? Kesempatan ini gak akan datang dua kali. Kalau aku terima tawaran ini, aku bukan cuma bisa naik jabatan. Tapi aku juga bisa mendapatkan semua yang aku mau. Buk! Ibu, itu apa? Bu! Astaga! Ibu! Kemarin kemeja aku ibu rusakin! Sekarang piring! Ibu pecahin! Lama-lama seisi rumah ini bisa hancur gara-gara Ibu Sayang-sayang udahlah sayang Ibu juga gak sengaja kan Belain aja terus Ibu Lama-lama Ibu bisa besar kepala tau gak Kamu lagi Mau jadi sopah lawan Emangnya kamu bisa Ngeganti semua barang-barang yang udah Ibu hancurin Gaji kamu tuh gak seberapa Cukup Pak Kamu makin hari makin keterlaluan nih Kamu boleh menggini aku Pak Tapi kamu gak boleh menggini Ibu Biar bagaimanapun ini Ibu kandung kamu Pak Bukan membantu kamu Udah lah Udah anak Andre Jangan marahin Eva ya Memang Ibu yang salah Memang Memang semua ini salah Ibu Semenjak Ibu tinggal disini kita baru jadi seribu rantem Diam Bapak Kamu udah bikin kesabaran aku habis Pak Eva Ya Allah Ya Allah Gara-gara aku Anak dan menantu ku jadi bertengkar Sekarang apa yang harus kulakukan Pak Kak buka Pak 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 buka Pak 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 buka Pak Ayo Pak buka Mbak Andre Ibu 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 mau kemana Bu Ibu gak tau pergi kemana Tapi Ibu udah gak bisa lagi tinggal disini Ibu gak mau kehadiran Ibu merusak hubungan kalian Ibu Tolong jangan pergi di rumah ini Ibu Ibu tau kan Sekarang aku tuh anak yatim biato Dan aku gak akan ngebiarin Ibu hidup menderita di luar sana Aku udah mengelap Ibu itu sebagai ibu kandung aku sendiri Ibu Bukan hanya Eva aja yang butuh ibu tapi aku butuh ibu juga Betapa tulusnya menantuku ya Allah Sementara anakku memperlakukanku gak lebih dari seorang pembantu Berkat kerja keras Eva Akhirnya Pak Surya mau menanamkan modal di perusahaan kita Sehingga perusahaan kita bisa keluar dari krisis Mulai hari ini saya ngangkat Eva sebagai manajer marketing di perusahaan kita Selamat ya Iya lah makasih Makasih Maaf Pak Ini apa ya Pak? Itu gaji kamu bulan ini Pak tapi saya belum terima gaji minggu lalu Pak Saya dapet laporan kinerja kamu jelek sekali Dan kamu sering terlambat Jadi menurut saya Kamu sudah tidak layak kerja di kantor ini Maksud Bapak saya dipecat Pak Tolong jangan pecat saya Pak Saya janji akan berubah Pak Maaf Anda Kamu sudah saya kasih kesempatan Tapi tidak kamu pergunakan dengan baik Kita manusia takkan bisa sempurna Kita manusia takkan bisa sempurna Hidayah yang membuka mata hati kita Kitaah yang sanggup Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kepadaan menjadikan juga semua pengaman bekerja kamu. Saya rasa kamu layak bekerja di kantor saya. Jadi saya diterima di sini, Pak? Mulai besok kamu boleh bekerja di kantor saya. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, pak. Oh iya, nanti kamu langsung bisa ke ruang HRD. Iya, sekali lagi terima kasih pak. Mari pak, saya antarkan ke ruangan HRD. Iya, makasih ya. Loh, sekretaris sama surya mana ya? Kok nggak ada? Biarin lah, langsung masuk aja. Bu, bu, bu. Mas surya. Eva, kamu ngapain nanti ke kantor saya? Berani banget. Nanti kalau ada yang curiga gimana? Mas, aku pasti disuruh sama bos aku. Aku tuh nganterin laporan persentase keuntungan kamu di bulan ini. Nih. Mas, aku tuh kangen banget. Eva, Eva. Eva, tolong jaga sikap kamu. Ini kantor. Saya nggak mau nak jadi orang yang lihat. Biarin aja. Biar semua orang tahu. Kamu jangan gitu dong. Kamu mesti ngertiin saya. Abis, kamu cuek sebelah kapan ini. Ya udah, ya udah. Kalau gitu nanti, setelah kita pulang kerja, kita ketemu lagi. Ya udah, ya udah. Beneran. Iya. Gak usah-gak usah sama saya. Iya loh. Apa? Iya, iya, iya. Kenapa, Mas? Kamu kayaknya panik banget. Istri saya datang. Siapa wanita ini? Dia ini asistennya Ibu Nani. Nggak keperluan apa ya? Oke. Saya kesini cuma antar laporan untuk Pak Surya. Pak, kalau begitu saya permisi ya. Iya, iya. Mari Ibu. Iya, iya, iya. Makasih. Iya, iya. Eh, ayo mah gitu deh. Ayo mah gitu deh. Ayo mah gitu deh. Kamu lu apa? Kamu tuh kiki? Ya ampun, nak. Kamu tuh kemana aja sih? Mama pikir kamu tuh hilang. Gimana sih? Handel. Mas Andre? Misa? Loh. Kamu yang selamatin anak aku, Mas? Ya ampun, Mas. Makasih ya, Mas ya. Iya, Miss. Ini anak kamu? Iya, Mas. Kayak gede ya. Kenalin. Kiki kenalin. Halo. Gak nyangka ya. Kita bisa ketemu di sini. Kamu beruntung banget punya anak cantik kayak gini. Anak yang menugerah trina dari Tuhan, Mas. Kamu sendiri udah punya berapa anak sekarang? Ya ampun. Aku belum. Istri aku belum mau hamil yang punya anak. Takut menghambat karir katanya. Padahal menurut aku, tujuan pernikahan itu bukan hanya menyatuman dua orang. Tapi mendapatkan untukan juga. Kalau kamu pasti beruntung banget ya, pasti kamu sama suami kamu berhatiin. Aku gak sebahagia yang kamu kira, Mas. Aku udah bercerai sama suami aku. Dia selingkuh sama wanita lain. Dan... Sekarang aku harus berjuang sendiri untuk membesarkan Kiki. Maaf ya. Aku tolong cuman. Terima kasih, Mas. Hei. Hi. Mau main apa? Mau main apa? Aku dalam ayah. Nah, nah coba. Tunjukin sama om. Gimana cara mainnya. Gitu. Nah, coba ya. Oh, kau kalah ya? Coba kamu, kamu, kamu. Iya sayang. Besok kita ketemuan ya. Malah aja. Sama aku tuh gak bakalan tau. Ya kan bodoh. I love you too, baby. Ya dah. Ya dah. Astaghfirullahaladzim. Ibu. Ibu tuh berani yang ngopi pembicaraan aku. Jadi selama ini kamu selingkuh? Eh, jago ngomongan ibu. Awas aja. Kalo sampai ibu berani ngadu nungis sama Mas Andre. Aku masih ganteng-ganteng usir ibu dari rumah. Ya ibu sekalian jadi kelendangan. Kurang ajar banget kamu sama ibu. Tegah kamu sama Mas Andre ya. Suami kami itu laki-laki baik. Aduh, Bu. Hari gini ya laki-laki yang aku putus itu bukan cuma laki-laki yang baik. Tapi laki-laki yang bisa mencukupi semua keputusan aku. Sedangkan dia... Dia tuh bisa apa? Hah? Mendingan kamu cepet. Memhentikan persingkuhan kamu deh. Sebelum suami kamu tahu, dan kamu bakalan nyesel nanti. Udah deh, Bu. Nggak usah cerewet deh, Bu. Awas aja. Sampai ibu berani ngadu sama Mama. Lihat lagi. Ya Tia Allah. Hamba telah gagal mendidik anak hamba. Demi kesenangan duniawi, dia rela menghalalkan segala cara hingga tega menyakiti laki-laki sebaik suaminya. Ya Allah. Hamba mohon ya, Ruh. Sadarkanlah anak hamba. Jangan biarkan dia melangkah semakin jauh dari jalannya. Dari mana Mama? Dari mana? Kalau abis ketemu klien. Masih gini baru kira. Pasti wajib. Kamu mampok ya, Pak? Pak! Mohon! Oh! Biasa aja galle? Oh, jangan biasa aja. Kau be... Buur... selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kamu bertanya sama motor butet kamu itu aku gak iri sama karir kamu aku gak iri sama mobil kamu aku cuman tanya kamu dapet mobil dari mana setelah dia mau ngomong apa bu tolong siapin air panas dong sabar ya nak ya selamat menikmati suami kamu udah ibu siapin komani dulu sana eva sampe kapan kamu mau bohongin suami kamu ibu tau mobil kamu bukan hadiah dari bos kamu kan tapi dari selingkuhan kamu aduh bu ibu udah ibu ibu tuh gak so-so tau ibu mohon kamu berhenti main api sebelum kamu terbakar ya gak ada ibu tuh berhenti ikut campur urusan hidup aku asal ibu tau ya bu ya aku tuh gak segan-segan untuk ngusir ibu dari rumah ini ibu selama ini diam itu bukan karena ibu takut kamu usir tapi ibu diam karena karena ibu nunggu sampe kapan kamu tuh mau berubah kasian suami kamu nak sampe kapan ibu bisa diam ibu juga gak tau tapi semakin lama semakin ibu diam ibu ngerasa bersalah sama suami kamu masak apa nih kayaknya enak banget jadi lapar pasti nanti kau makannya banyak deh pasti dong bu biar aku bangun ya bu mas 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 kalung berlian aku ilang ilang? iya iya Allah ibu pasti ibu yang ambil kalung aku kan astagfirullahaladzim gak mungkin ibu yang melakuin hal itu iya gak mungkin ibu sayang kamu gak boleh nuduh gitu kalau gak ada bukti oke sekarang juga kita periksa kamar ibu pasti kalung berliannya ada di kamar ibu kan ibu mohon kamu jangan usir ibu aku tau siapa aku hidayah sangkuasa ada untuk kita hidayah sangkuasa ada di kamar ibu kamu kok diem aja sih kita itu harus usir ibu dari rumah ini sebelum barang-barang kita yang lainnya hilang iya kita tuh gak boleh digabar kita gak boleh tuduh ibu sembarangan lagian juga ngapain sih ibu mau gak tau karena ibu tuh butuh uang kemarin ibu tuh minta uang sama aku 10 juta tapi karena aku gak punya aku gak kasih ya mungkin dia kesel sekarang terus abis itu dia ambil kalung berlian aku kan bisa aja kan mas astagfirullahaladzim tega kamu naik ya fitnah ibu ya kapan ibu pernah minjem duit sama kamu aduh ibu udah deh ibu ibu tuh jangan memutar balikan fakta nah sini eh pak 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 sekarang juga ibu harus keluar dari rumah aku gak mau ada pencurin tinggal dari rumah pak lokasin tangan ibu ibu mohon aku kamu jangan usir ibu aku tau siapa pelakunya kamu loh kamu kok jadi duduk aku sih sekarang mas kemarin itu aku cari ibu di kamarnya tapi ternyata ibu gak ada dari awal kamu tuh gak suka kalau ibu tinggal sama kita makanya kamu cari cara agar bisa ngusir ibu iya kan heh kamu gak bisa nurung orang sembarangan ya tanpa bukti maafin ya pak ya udah 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 nandai kau berangkat aja ke kantor ya Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Allah tegas sekali Eva memfitnahku apa apa karena dia takut aku membongkar perselingkuhannya pada suaminya ya Allah ya Allah tolong ampuni anak hamba sadarkanlah dia atas kesalahannya dan jangan biarkan dia berbuat semakin jauh Allah maaf pak bapak manggil saya oh Rit iya nanti sepulang kerja kamu temenin saya ke Bogor ya kita ketemu sama klien disana iya pak nanti kalau pulang jaga larut ada kemungkinan kita nginap disana gak ada masalah kan gak ada pak yaudah kalau gitu saya permisi pak Halo sayang sepertinya Eva gak mau angkat telepon aku mungkin dia masih marah karena kejadian dari pagi padahal aku mau kasih tau kalau hari ini aku harus ngeri bos ketemu ke lain yaudah lah nanti gue tuker juga aja biar dia nyampein kaya jadi pak Andri sempat itu bosan khawatir semua biaya ada saya bilang nanggung ya semua tinggal beres yang penting deal kita harus oke semuanya oh gitu ya iya pak gimana Andri udah pak oh jadi iya nih iya udah ya silahkan pak pas lagi pak iya baik good job kreis good job kreis sama-sama ya Ya, mudah-mudahan semua jeling kita aman semua ya. Ya. Ya, oke? Oke. Ya, baik-baik, baik-baik. Ya, Ndre, jadi gak aman. Iya, Pak. Ndre, sepertinya intern kita malam ini udah lebih dari cukup untuk bisa memenangkan tender kita. Jadi kita tinggal menunggu kabar baiknya aja ya. Iya, Pak. Semoga semuanya sesuai dengan harapan kita, Pak. Ya. Yaudah, kalau gitu, saya ke dalam dulu, Pak. Iya, saya juga mau istirahat. Makasih, Pak. Iya. Eh, Pak. Makasih. Aku pemen banget masalah, Pak. Iya. Baik, Pak. Ndre, baik. Tepuk, Tepuk! 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 Jadi kalian saling kenal! Tepuk! Jadi ini yang kamu lakukan di belakang aku, Pak? Iya! Tepuk! Udah! Mas! Mas Andra Udah! Andre! Kamu saya pejat! Andre! Aku juga gak nyangkali kamu ngurahan banget, Pak! Kamu udah bodohin aku ya, kamu bilang mobil sama kalung itu dari bos kamu, iya? Itu semua dari Pak Surya kan? Dua bulan lama kamu hubungan sama Pak Surya? Jawab! Mas Andre! Harusnya kamu tungg aja! Kalau kamu bisa bikin aku bahagia, bisa mencukupi semua kebutuhan aku! Mana mungkin aku selingkuh sama Mas Surya? Ini balasan dibuat aku, iya? Kamu udah ngeliatin perikahan kita, Pak! Karena aku udah gak pecelik sama kamu, akan aku urus dan pecelik! Andre! Kita selesaikan semua masalah ini dengan baik-baik ya, iya? Ibu tau, Eva memang salah. Tapi ibu mohon! Jangan cerahkan dia! Tapi ibu! Ibu mohon! Ibu mohon! Udah lah, Bu! Ibu gak usah mohon-mohon sama dia! Aku sendiri juga gak mau kau mencukupi perikahan ini! Istiva, nak! Aku tunggu surah cara dari kamu secepatnya! Aku menetap dalam kalam Tidak ada yang bisa kulihat Selain hanya namamu Ya Allah Halo? Mas? Aku sekarang udah bebas, aku bisa ketemu kamu kapan aja? Iya! Beneran! Aku selalu mana, Pes? Bye! Eva! Mau apa-apa yang simpul kasih! Eva! Jangan! Abang! Eva! Ya, Andri! Lepas! Kita, Eva! Kita, Eva! Saat kau limpahkan karuniamu Dalam suni aku bersuju Nesuka tau kahun Wah, mulai malam ini, kamu udah bisa menemati rumah ini. Nanti kalau ada apa-apa, kamu bisa mubikin saya. Iya, Mas. Sekarang tuh aku seneng banget. Karena aku bisa ketemu sama kamu kapanpun aku mau. Oh, iya, Mas. Iya, ada apa? Kamu janjikan kalau kamu gak akan inginkan aku. Karena demi kamu, aku rela bercerai dari suami aku. Sayang, masa kamu gak percaya sama saya sih? Saya janji sampai kapanpun saya gak akan pernah ninggalin kamu. Iya, percaya saya. Makasih ya, Mas. Andre. Ibu meminta maaf sama kamu. Sebenernya, Ibu sudah tahu perselingkuhan Eva. Tidak ada yang bisa kulihat selain hanya namamu, Ya Allah. Iya. Ibu. Ibu selama ini diam karena... Ibu gak tega nyakitin kamu. Ibu pikir Eva akan berubah dan menyadari kekeliruannya. Tapi... Eh, sudah lah, Bu. Kapan? Ibu. Ibu benar-benar minta maaf sama kamu. Ibu. Ibu malu. Ibu. Ibu udah gata aku enci, Eva. Ibu malu. Eva enci aku masih bersih. Sekarang, Ibu, ibu rasa ibu dah, ibu dah gak ada mudahnya yang ketinggal disini. Hari ini juga, ibu akan tinggalkan rumah ini. Bu, jangan berhenti ibu. Apapun yang terjadi antara aku dan Eva, gak akan pernah berhubungan aku sama ibu. Aku tetap sayang ibu, jangan berhubungan aku. Kau tempatku memintanya, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya, ambamu yang selalu bertanggungan, ambuniku yang Allah, yang sering menunggu. Maaf, mas. Kamu udah lama nunggu ya? Gak apa-apa, mis. Kamu kenapa, mas? Aku dipicat. Kok bisa, mas? Iya. Mungkin ini cara Allah buat nasi tawang. Maksud kamu? Dan, aku diterima di perusahaannya, Pak Surya. Semuanya ini gak kebetulan, mis. Dan ternyata, Pak Surya itu selingkauan istri aku. Astagfirullahaladzim, mas. Aku bener-bener hancur, mas. Aku ngerti, mas, perasaan kamu. Aku juga pernah ngalamin kayak gini. Tapi, mas. Aku yakin, kamu pasti bisa ngelautin ini semua dengan kuat. Makasih, mas. Aku emang lagi butuh orang untuk cerita, mas. Papapanpun, kalau butuh aku, aku pasti ada kok, mas. Makasih, mas. Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Iya, sayang. Iya, saudara. Ma? Kenapa? Kok teleponnya ditutup? Iya, tadi itu dari klien. Pas kebetulan Mama masuk, pas juga teleponnya ditutup. Jadi ya kebetulan aja, Ma. Jangan bohong kamu ya, Pa. Sampai kamu bohong, kamu tahu kan risikonya. Ya ampun, Mama. Masa Mama nggak percaya sama Papa? Papa nggak akan macem-macem sama Mama. Beneran. Tuh, men, Mama datang ke kantor. Ada apa? Emang ada, Pa? Nggak boleh saya ke sini. Iya, Mama jangan salah paham gitu dong, Ma. Kalau udah deh, nggak usah banyak bahasa basi. Iya, Mama cuma pengen tahu kok apa sih kerjaan Papa setiap hari? Sampai bolak laut balem. Iya. Ma, Papa tuh lagi banyak tender. Jadi otomatis kerjaan Papa lebih banyak di kantor lah. Ma. Ah. Mama tuh mesti percaya sama Papa. Karena cintanya Papa tuh cuma sama Mama. Nggak ada lagi yang lain. Beneran. Jadi mulai hari ini, Mama mesti gua jauh-jauh yang namanya negatif. Tidak apa-apa. Ya. Percaya dong sama Mama. Aku juga sayang sama Kiki. Aku udah anggap Kiki tuh sebagai anak aku sendiri. Kadang-kadang aku sempat kepikiran. Kenapa ya kita tuh putus pas kuliah? Seandainya aja nggak putus, Pasti kita nggak mengendusikan pasangan kita masing-masing. Dan pasti hidup kita udah bahagia. Iya. Iya ya, Mas. Coba aja waktu bisa diputar kembali. Tapi aku yakin. Paul punya rencana lain. Makanya pertemukan kita kembali. Mis. Aku mau ngebagian kamu sama Kiki. Setelah aku resmi bercerai. Kamu akan nikah sama aku. Mas. Mungkin saat ini kamu masih emosi. Lebih baik kita jalanin aja dulu. Sampai kamu tenang. Maaf ya. Kamu nggak cipanya sama kamu anak-anak. Enggak, Mas. Bukan. Enggak sama sekali. Tapi... Mungkin kamu perlu waktu lebih banyak buat berpikir. Aku pernah ada di posisi kamu, Mas. Nanti kalau kamu udah lebih tenang, Baru kita bicarakan lagi ya. Ini lumayan. Wah... Bagus banget, Pus. Gimana? Kamu suka atau bisa? Aku suka. Mama? Oh, jadi seperti ini. Kamu sudah tahu risikonya. Kalau kamu mengkhianati aku, kan? Ma... Saya bisa dijelaskan semua ini, Ma. Kamu seharusnya sadar diri, Mas. Kamu itu bukan siapa-siapa. Aku udah kasih kepercayaan untuk kamu Buat pegang perusahaan aku. Tapi kamu malah main gila dengan perempuan lain. Ma... Yang jelas aku pilih kamu lah. Karena aku kan cuma cintanya sama kamu. Sementara kalau perempuan ini kan cuma kilatnya papa aja. Nggak ada yang lain kok. Kebetulan. Mas... Mas... Jangan pergi, Mas. Jangan tinggalin aku, Mas. Lepasin! Lepasin aku bilang! Mas! Dasar wanita murahan! Kau pikir kau bisa ngerebut Mas Surya dari aku? Hidupnya Surya dari tangan aku. Tiap aja nanti. Sampai kamu hancurin rumah tangga aku. Karena aku hancurin hidup kamu. Ayo, maka kita pulang aja. Mas! Mas Surya pergi, Mas! 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 Mas Surya! Kamu tiga, Mas! Mas Surya! Karena aku pulang! Mas Surya! Mas Surya! Mas Surya! Mas Surya! Mas Surya! Mas Surya! Silahkan langur pulang. Atau saya pangghi sekuriti untuk Pusatnya. Mas Surya! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada yang usah kulitkan selain hanya namamu, ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sepertinya aku udah tau harus ngasih jawaban apa butuh mintaan kamu waktu itu. Aku tau kamu sih mencinta istri kamu, Mas. Mis. Mas, kamu gak perlu mikirin perasaan aku. Aku baik-baik aja kok. Kasih kesempatan buat istri kamu, Mas. Dia pasti hancur banget tanpa kamu, Mas. Tapi, Epo udah ngelakuin kesalahan yang patah, Mas. Dan kalau aku maafin dia, aku sama aja kayak orang bodoh. Manusia gak ada yang sempurna, Mas. Manusia tuh gudangnya salah. Allah aja bisa memaafkan. Maafin. Maafin bisa kulit gak bisa mikir. Ya, aku ngerti kok, Mas. 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 Saat kau lupakan karunyamu Dalam sunyiaku bersuji Jauh tempat ku meminta Kau beriku bahagia Jadikan aku selamanya Hambamu yang selalu bertakwa Ampuniku ya Allah Yang sering melupakan buku Saat kau lupakan karunyamu Dalam sunyiaku bersuji Padamu Mas Kau masih memikirkan Eva Mas Pikirin Eva Ngapain pikirin Eva Kan setelah lagi juga Percayaan aku sama Eva Akan terjadi Mas Sebaiknya kau pikirkan lagi Ingat atau kau pertama kali berjanja Sama Allah di depan pembulu Itu udah kewajiban kamu Untuk mengingatkan Saat istri kamu berada di jalan yang salah Nenek Ini mau kemana Kalau Nenek pergi Nanti Kiki sama siapa Iya Ibu Ibu mau kemana sih Ibu Ibu mau cari Eva Bagaimanapun juga kan Eva anak Ibu Ibu khawatir Kalau terjadi apa-apa sama dia di luar sana Ibu tapi Eva tuh udah jahat sama Ibu udah jahat sama aku Ibu Ibu anggap Kejadian kemarin-kemarin ini Eva sedang hilang Dan Ibu Ibu berharap Eva segera berubah Kejadian ini Tidak, Ibu Udahlah, Nah Andri Kalau kamu Gak bisa memaafkan Eva Gak apa-apa Tapi Ibu tetap ada penirian Ibu Ibu akan tinggalkan Rumah ini Dan mencari Eva Ya Mas Pergilah bantu Ibu cari Eva, Mas Jangan sampai kamu menyesel Karena keegoisan kamu Weh, weh jangan laru, weh Kita cepat ya, Pak Bu Hidayah Sangkuasa ada untuk kita Hidayah Sangkuasa ada untuk kita Eh, eh, eh Apaan sih? Eh, eh Sekarang aku udah gak punya apa-apa lagi Bukan cuma karir aku aja yang hancur Tapi juga hidup aku Aku udah kehilangan semua-semuanya Ya Tuhan Mungkin ini balasan atas semua perbuatan aku selama ini Gak seharusnya Aku menyianyiakan suami sebaik Mas Andri dan Ibu yang sudah melahirkan aku Wih, ada cewek cantik bro Apa ada ya cewek secantiknya Gak usah aneh-aneh deh Udah, ikut kita Gak usah aneh gitu dong Dari temulang aja, belaku banget sih Ihh, jangan pegang-pegang Gak usah aneh-aneh Gak usah aneh Eh, eh Mau kemana? Gak usah aneh Eva Eva Bu Gimana sih kamu nak? Sabar ya bu Kita pasti bisa menemukan anak-anakmu Kauan Gak usah aneh Weh, weh jangan laluan Gak usah aneh ya bu Gak usah aneh Gay Mau kemana? Mau kemana? Mbak gaya Gak usah aneh No, A racist Pergi Pergi Mari sikat tanya bro Ayo, ayo 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 Hal Wah Gak piss Woi! Ayo, maju! Maju, maju! Ibu! Ibu! Kamu enggak apa-apa, nak? Kamu enggak apa-apa, Bu? Ya, aku enggak apa-apa, Bu. Kamu enggak apa-apa? Enggak apa-apa, Mas. Aku... Aku emang pantas mendapatkan semua ini, Bu. Bisa. Tolong kamu jaga Mas Andri, ya? Uuuu... Tapi... Tapi jangan sakitin diri, ya. Seperti aku udah nyakitin diri. Bukan aku yang harus menjaga Mas Andri. Tapi justru kamu. Jadi... Jadi kamu gak akan mencarikan aku, Mas. Mas. Iya. Asalkan kamu tidak mengulanginya lagi dan... Kamu bisa menghargai aku dan itu. Iya, Mas. Aku janji. Aku janji. Aku janji. Aku janji. Aku janji. Aku janji, Mas. Mas. Mama bakalan nyakitin kamu lagi. Mas, Mas. 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 Yang sering melupakan diri Saat kau lupakan karunyamu Dalam sunyiaku bersuji Jauh tempatku meminta